Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari cinta brian dan juga tentunya dari si santik joabah jackson ya guys nah sahabat mimin kali ini ketika joabah jackson bersama dengan sang ibunda dan juga sang adik tiba-tiba joabah jackson bertemu bersama dengan putri siregar ya guys yang dimana disitu putri siregar pun tengah bersama seorang saudaranya laki-laki ya guys yang tentu saja nampak begitu tampan namun ketika mereka melakukan adegan percakapan dan juga bercanda yang lainnya ya guys tiba-tiba putri siregar ini mengatakan bahwasannya joabah jackson akan dijodohkan bersama dengan saudaranya yang tentu saja membuat joabah jackson nampak tertawa begitu sumeringa ya guys begitu juga ketika putri siregar mengatakan di hadapan sang ibunda joabah jackson dengan mengarahkan kamera terhadap sang ibunda putri siregar pun mengungkapkan bahwa ini adalah mantan besan nah sahabat mimin belum apa-apa udah besan-besan aja nih ya guys tentu saja hal tersebut diungkapkan langsung oleh putri siregar dan siapa sih yang gak mau sama joabah jackson wanita cantik dan juga baik hati sepertinya ada ketertarikan nih diantara atas kepada joabah jackson terlihat dari raut wajahnya yang menatap sedikit ke arah joabah jackson membuat semua para netizen langsung saja gagal fokus nah sahabat mimin tentu saja putri siregar dan juga joabah jackson yang sudah sekian lama tidak bertemu yang diungkapkan disitu bersama dengan joabah jackson yang tiba-tiba langsung saja menyapanya ya guys hingga membuat putri siregar itu pun nampak begitu kegirangan ketika bertemu bersama dengan joabah jackson mereka pun mengabadikan momen kebersamaan itu ya guys dan akhirnya viral di sosial media dengan adanya pembicaraan perjodohan antara joabah jackson dan juga saudara laki-lakinya dari putri siregar itu nah sahabat mimin itulah informasi yang bisa mimin sampaikan ya guys untuk saat ini kurang lebihnya mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati